Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Imam Mashkur, warga asal desa Monkelayu, Kabupaten Biren, Aceh, ditemukan meninggal dunia di kawasan Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pihak keluarga menduga korban meninggal akibat diculik dan dianiaya oleh oknum paspampres. Inilah video saat jenazah Imam Mashkur tiba di kediamannya di desa Monkelayu, Biren, Aceh, untuk dimakamkan. Keluarga menduga imam meninggal akibat dianiaya oknum paspampres. Pihak keluarga mengaku pada 12 Agustus lalu sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum TNI. Korban juga meminta keluarga membayar 50 juta rupiah agar ia bisa dibebaskan. Dia suruh kirim duit cepat-cepat, kok sayang ke anak. Saya bilang saya kirim duit, saya usahakan duit tapi anak saya jangan dipukul lagi. Sebab kami di rumah nggak ada duit, kami orang miskin, jangan minta 50 juta, seribu pun nggak ada duit. Saya bilang orang itu kalau nggak ibu kena duit, sekarang anak ibu saya bunuh, saya berulang di sungai. Hari ketiga setelah pemakaman imam Mashkur korban dugaan penculikan dan penganiayaan oleh oknum paspampres, masyarakat terus berdatangan untuk bertaziah di rumah korban di desa Monkelayu, Biren, Aceh. Hingga kini pihak keluarga masih belum mengetahui pasti motif peristiwa ini. Keluarga pun meminta agar pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.